Al-Fatihah Rabbi syurah li sadri wa yasiri amri wa hlul uqadatam min lisani yafqahu qawli Allahumma ftah alayna futuhal arifin wa faqihna fiddin wa ja'alna min ahli ibadika salihin Allahumma lhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wanawahika Wa rzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamarrahimin A'udhubillahi minasyaitanirrajimi bismillahirrahmanirrahim Huwallahul ladhi la ilaha illahu alimul ghaybi wasshahadah Huwallahul ladhi la ilaha illahu almalikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna Yusabbihu lahuma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim Sadaqallahul azim Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Mari bersama-sama kita di pagi hari ahad yang penuh barokah ini Kembali kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati Memohon kepada Allah semoga Allah menganugerahkan Hati yang lapang, bening, bersih serta hati yang tulus dan ikhlas bagi kita semuanya Agar dapat kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati pula Menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia, tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah kita semuanya Diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan Di alam dunia yang sangat singkat dan sangat fana ini Dan Alhamdulillah untuk itu pun Allah fasilitasi, Allah lengkapi kita dengan nikmat sehat walafiat Sehingga insya Allah kita bersama orang yang kita kasihi masih sangat leluasa pula Di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari Namun yang paling utama tentunya di dalam kebersamaan setiap pagi seperti ini Kita berupaya untuk terus saling ingat-mengingatkan, saling ajak-mengajak Dan terutama di dalam upaya dan niat kita untuk mempraktekkan Yaitu dengan saling nasihat menasihati tentang kebenaran dengan cara yang benar Dan saling nasihat menasihati tentang kesabaran dan dengan penuh kesabaran pula Maka sama-sama kita saling ajak-mengajak untuk mengingat dan mensyukuri niat paling utama Yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya, itulah niat iman dan Islam Sejatinya dengan keberadaan iman dan Islam inilah kita menyadari bahwa sesungguhnya Keberadaan dan kebersamaan kita setiap pagi seperti ini Dan segala sesuatu yang membuat kita bahagia dan gembira di dalam kehidupan ini Semuanya hanyalah merupakan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Kekuasaan dan kebesaran Allah yang telah ditunjukkannya kepada kita semuanya Allah yang telah memberikan kemantaban hati Allah hadirkan keistikamahan bagi kita semuanya Dan bahkan Allah hadirkan pula rasa gembira ketika setiap pagi kita hadir Dan bersama-sama di dalam forum ini Betapa mudahnya bagi Allah ketika mengetuk hati seseorang Sehingga bagaimana Allah telah memberikan keistikamahan bagi kita semuanya Bahwa menjadikan hari-hari yang berpuluh dan beratus hari ini Kita jadikan kegiatan pertama dan utama kita Di dalam menelusuri dan menyongsong perjalanan kehidupan hari ini Dengan bersama kita menelusuri setiap huruf, setiap kata dan ayat Yang terhimpun dan terdapat di dalam Musaf Al-Quran Yang sangat kita muliakan dan sangat kita cintai ini Tentunya dalam merasa syukur kita kepada Allah SWT Kita pun memohon Semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca setiap pagi seperti ini Benar-benar merupakan cara dan ikhtiar kita untuk memohon ampun Dan bertawabat kepada Allah SWT atas segala dosa dan kesalahan Kebodohan dan kelalaian serta maksiat kepada Allah yang telah kita lakukan Pada hari kemarin ataupun hari-hari sebelumnya Seraya berharap dan berdoa pula semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat Yang kita baca setiap pagi hari ini Allah membukakan fitur rahmat, barakah, hidayah, maafirah dan ridhonya Untuk kita semuanya Dan semoga pula atas apa yang kita jalankan dan kita laksanakan Dalam setiap hari Menelusuri ayat-ayat yang terdapat dalam Musafah Al-Quran ini Semoga dengan segala kekurangan yang ada pada setiap diri kita semuanya Kita memohon kepada Allah Semoga Allah berikan kemudahan dan keistikomahan Baik di dalam membaca, melantunkannya, menyimak ataupun mendengarkannya Dan terutama di dalam memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat-ayat ini Semoga Allah berikan kesan yang sangat mendalam pada setiap diri pribadi kita semuanya Dan semoga atas apa yang kita dapati Semoga menjadi bagian dari hikmah, hidayah dan inayah Allah berikan untuk kita semuanya Dan semoga kita pun diberikan keistikoman untuk menjadikannya Sebagai petunjuk, sebagai lentera, penderang jalan bagi kita semuanya Di dalam menapaki perjalanan kehidupan ke depan Sampai dengan tiba waktunya ketika kita harus kembali kepada Allah SWT Menyusul kedua orang tua kita ataupun sahabat dan kerabat kita Yang telah dipanggil lebih dahulu kehadiran Allah SWT Semoga hanya perjalanan melalui jalan yang lurus yang telah Allah berikan petunjuknya untuk kita semuanya Semoga pula menjadi bagian dari apa yang selalu kita minta kepada Allah Kita memohon kepada Allah untuk menunjukkan kita semuanya jalan yang lurus Dan semoga kita istiqomah menelusuri jalan yang lurus itu Yaitu jalan yang telah dilalui oleh orang-orang yang Allah berikan nikmat kepadanya Bukan jalan yang dilalui oleh orang-orang yang murka kepada mereka Dan pula jalan-jalan yang dilalui oleh orang-orang yang telah Allah sesatkan Semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah ketika tiba saatnya kita dikembalikan dalam keadaan terbaik Kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita semuanya Dan kita pun suka cita kembali kepada Allah Amin ya Rabbal Alamin Salawat dan salam senantiasa pula kita hantarkan dan sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW Manusia paling mulia, paling indah, paling elok ahlaknya Betapa sabarnya Rasulullah SAW di dalam menyampaikan pesan-pesan Allah untuk kita semuanya Dan betapa cintanya Rasulullah SAW kepada pengikutnya Kepada umatnya dan bahkan meskipun kepada umatnya yang tidak pernah dijumpainya Sebagaimana kita dapati bahwa Rasulullah SAW sangat merindukan umatnya yang terentang jauh jaraknya dari baginda Rasulullah SAW Tidak pernah dijumpainya Namun mereka merindukan Rasulullah dan senantiasa menyampaikan salawat dan salam kepadanya Semoga kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW yang dirindukan tersebut Dan kita pun memohon kepada Allah SWT agar Di dalam setiap tarikan nafas kita dan setiap langkah kehidupan yang kita jalani Semoga Allah tambahkan kadar cinta kepada baginda Rasulullah Dikarenakan dengan berbekal cinta itulah insya Allah baru seksama kita Untuk dapat mengikuti, mempelajari, dan memahami bagaimana indahnya ahlak Rasulullah SAW Semoga atas segala keindahan yang kita dapati Allah berikan keistikoman, pula kesabaran bagi kita Untuk menjelendangkannya sebagai pakaian hakiki di dalam kehidupan ini Yang merupakan bagian dari pakaian taqwa Dan itulah sesungguhnya pakaian terbaik di hadapan Allah SWT Maka pada pagi hari ini di dalam upaya dan ikhtiar kita Bapak dan Ibu untuk menerusuri segala keindahan ahlak Rasulullah SAW Rasulullah menyampaikan begitu banyaknya petunjuk dan teladan Yang diberikan kepada kita semuanya Baik sebagai seorang lelaki muslim Ataupun sebagai seorang wanita muslimah Bahwa seorang lelaki muslim ataupun wanita muslimah sejati Yang senantiasa mereguk hidayah dari sumber mata air Islam Memiliki satu ahlak yang luhur Yaitu penyantun Mampu meredam emosi dan melatih diri Untuk selalu menjadi seorang yang pemaaf Berkomunikasi dengan cara yang paling baik Sebagaimana pengamalan dari firman Allah SWT yang terdapat Dalam surah Ali Imran dalam ayat ke-134 Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan Dan juga terdapat pula dalam firman Allah SWT Yang terdapat di dalam ayat ke-34 dan 35 Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia Ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang sangat setia Sifat-sifat yang baik itu Tidak dianugerahkan Melainkan hanya kepada orang-orang yang sabar Dan tidak dianugerahkan Melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar Dan hal ini pun Bapak dan Ibu yang diramati Allah Dipertegas pula oleh Rasulullah SAW Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibn Abbas Ia berkata Bahwa bersabda Rasulullah SAW Kepada Ash-Sajj Abdul Qais Sesungguhnya pada dirimu Ada dua sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu sifat santun dan penyabar Maka inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Pernah suatu ketika Rasulullah SAW Menasihati seorang laki-laki yang sedang datang kepadanya Untuk meminta wasiat kepadanya Cukup dengan satu kalimat Yaitu La talbob Jangan engkau marah Laki-laki tadi mengulang-ulang pertanyaannya Berikanlah wasiat kepadaku Dan jawaban Rasulullah SAW Tidaklah berubah La talbob Jangan engkau marah Sebuah nasihat yang universal Untuk keluhuran ahlak Nah Bapak dan Ibu yang dirahmatilah Allah Inilah yang bisa kita dapati pada pagi hari ini Dan saya ingin sekali membacakan Di antaranya adalah Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Bahwa Rasulullah SAW tidak pernah marah untuk dirinya sendiri Melainkan bila kehormatan Allah yang dilanggar Maka beliau akan marah karena Allah Inilah tuntutan yang kita dapati di dalam perjalanan kehidupan ini Bahwa bagaimana Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita semuanya Bagaimana kita memelihara dan menata diri di dalam pergaulan kita sehari-hari Dan terutama di dalam persaudaraan Islam Dan betapa Bapak dan Ibu yang dirahmatilah Allah Kalau sekarang kita memperhatikan benar Atas apa yang telah Allah perintahkan Ataupun yang telah disampaikan dan diteladankan Oleh Rasulullah SAW Maka sesungguhnya bersama dengan perintah itu sendiri adalah Terdapat cinta yang luar biasa dari Allah SWT Maka apabila kita dapat melaksanakannya Maka segala kebaikan akan tercurahkan kepada setiap diri kita semuanya Namun apabila kita melanggarnya dan tidak melaksanakan dengan sebaik-baiknya Atas apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW Ataupun yang telah dilarang oleh Allah untuk kita melakukannya Maka sebuah keniscayaan, kerugian itu pun akan datang kepada diri kita sendiri Bahwa betapa sesungguhnya di dalam perjalanan kehidupan ini Kalau saya kita memperhatikan bagaimana Rasulullah SAW Hanyalah akan marah apabila sesuatu itu hal terkait Dengan sesuatu yang merupakan pelanggaran terhadap perintah Allah Namun Rasulullah tidak pernah memunculkan kemarahannya Apabila sesuatu itu dianggap secara emosional Hanya mengena kepada dirinya sendiri Buat tidak terkait hal itu dengan keberadaan Allah SWT Menemudahan Bapak dan Ibu yang diramati Allah Tidak saja kita mendengar dan memahami Namun semoga kita terus istiqamah berjuang Di dalam melaksanakan dan mempraktekkan di dalam kehidupan ini Kalau saatnya kita berbuat baik sesungguhnya Kebaikan itu akan berpulang kepada diri kita sendiri Dan begitu pun sebaliknya Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Bersama-sama pula kita di pagi hari ini Memohon kembali kepada Allah Semoga kita diberikan ke istiqamah Untuk terus dan senantiasa Berbuat baik kepada ayah dan ibu kita Walaupun boleh jadi Sebagian besar dari ayah dan ibu kita telah tiada Maka sesungguhnya bagi seorang anak putra Ataupun putri Tidak akan pernah putusnya Upaya untuk terus melestarikan Dan melaksanakan hubungan baik Kepada kedua orang tuanya Meskipun orang tuanya telah tiada Maka kebaikan itulah insya Allah Berupakan kebaikan Yang bisa kita laksanakan atas izin dan rahmat Allah Sampai dengan hari terakhir Ataupun pada akhir kehidupan kita di muka bumi ini Maka sesungguhnya meskipun orang tua kita sudah tiada Maka ini adalah merupakan kesempatan kedua di dalam kita Merajut dan membangun tali silaturahim Dengan mereka Dimensi yang berbeda Dengan dimensi ketika mereka masih berada bersama-sama dengan kita dahulu Maka sesungguhnya ujian sejati bagi seorang putra atau putri Di dalam melaksanakan kebaktian kepada ayah dan ibunya Justru setelah ayah dan ibunya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mampukah kita meningkatkan kualitas silaturahim kita dengan ayah dan ibu kita Setelah mereka tiada Tentunya dengan bersama-sama kita menggali dan menata kembali Nilai-nilai keteladanan apa saja yang telah mereka hadirkan Di dalam kehidupan ini Kita inventarisir kebaikan-kebaikan yang telah mereka ajarkan Ataupun mereka contohkan dan teladankan di dalam kehidupannya Serta kita pun berjuang untuk dapat melestarikan Segala contoh-contoh keteladanan tersebut di dalam kehidupan kita Sehingga semoga atas apa yang kita lakukan Maka menjadi pembuka pintu rahmat barakah Dan kebahagiaan bagi ayah dan ibu kita di alam kubur mereka Dan terus pula kita tiada henti dalam kesendirian Ataupun di dalam kebersamaan seperti ini Mendoakan semoga Allah memaafkan segala dosa dan kesalahannya Allah terima seluruh amal Dan Allah lipat gandakan ganjaran bagi mereka Allah lapangan kuburnya Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan Dan semoga hanya bagian taman-taman syurga Ya Allah hadirkan sebagai taman kebahagiaan Dan tiada tara bagi ayah dan ibu kita Sampai nanti Allah bangkitkan di jannah terbaiknya Dan bentuk pula merupakan kebaikan kita Kepada ayah dan ibu kita Dengan terus kita melaksanakan Berbuat kebaikan Memberikan infak dan sadaqah Dan kemudian kita atas namakan Memohon kepada Allah Ya Allah terimalah Sedikit apapun yang bisa kami lakukan ini Semoga dalam setiap kebaikan Dari infak, sadaqah Dan apapun kebaikan lainnya Semoga engkau catatkan ya Allah sebagai kebaikan Bagi ayah dan ibu kami semuanya Dan kebaikan pula yang bisa kita lakukan kepada mereka adalah Meneruskan dan melanjutkan Dan bahkan mengembangkan Meningkatkan kualitas Tali silaturahim Dengan orang-orang yang karena ayah dan ibu kitalah Kita bersilaturahim dengan mereka Menemudah Allah memberikan keberkahan Bagi kita semuanya Rabbana ufirlana waliwalidina Warahamhum kama rabbawna sigara Rabbana ufirlana waliwalidina Warahamhum kama rabbawna sigara Rabbana ufirlana waliwalidina Warahamhum kama rabbawna sigara Walijami'il muslimina wal muslimat Wal mu'minin wal mu'minat Al-ahyai minhum wal amwat Rabbana la tuziqlubana Wa'adash hadaitana wahab lana Min ladun karahmatan innaka ental wahab Rabbana hablana min azwajina Wa durriyatina qurra ta'yun Waj'alla lilmuttaqina imama Rabbana hablana minas salihin Rabbana hablana minas salihin Rabbana hablana minas salihin Rabbana liyukimus salata Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim Warizukhum minas thamarati La'allahum yashburun Amin ya Rabbal Alamin Nah ibu dan bapak yang diramati Allah Di dalam forum ini pula setiap pagi Kita menjadikan forum untuk saling doa-mendoakan Dan sebagai bagian dari upaya kita Untuk meningkatkan tali silaturahim pula Antara kita semuanya Semoga Allah hadirkan kepekaan dan kepedulian Tidak hanya peduli kepada diri sendiri Ataupun keluarga Tetapi peduli juga kepada saudara-saudara Sahabat, tetangga Kerabat kita semuanya Kau muslimin dan muslimat Dan semoga atas kepedulian dan kepekaan kita Atas situasi dan kondisi Saudara-saudara kita Dan semoga pula atas segala kebaikan itu Allah pun bukakan pintu rahmatnya Untuk kita semuanya Maka pada pagi hari ini Kembali kita mendoakan Bapak dan ibu Untuk saudara-saudara kita Yang tengah menderita sakit Yang pertama saya ingin sekali kembali Bapak dan ibu kita Mengajak Untuk sama-sama kita mendoakan Untuk saudara kita Senior kita Guru kita Bapak Ahmad Syarif Puradi Maja Dan bahwa betapa Bersyukurnya Bapak dan ibu Ketika hari Jumat kemarin Atas izin dan rahmat Allah Bersama Prof. Syaryadi Dan putranya Bisa berjumpa langsung Dengan beliau Dan bahwa betapa Bapak dan ibu sesungguhnya Sebagaimana Yang selalu kita Dapati bahwa Allah menyampaikan Bahwa setiap perbuatan baik Yang kita lakukan Akan berpulang Kepada diri kita sendiri Dan bahwa betapa Sesungguhnya kemarin Di dalam mengamalkan Perintah Rasulullah S.A.W. Bahwa Kewajiban seorang Muslim Ataupun Muslimah Terhadap Muslim Ataupun Muslimah Lainnya Adalah ketika sakit Adalah kita Mengunjunginya Dan bahwa Dikembalikan lagi Kemarin Ketika kita mendapati Dan menjumpai Bapak Ahmad Syarif Puradi Maja Banyak sekali Pembelajaran Yang bisa saya dapati Di dalam pertemuan itu Yang pertama Kami merasakan sendiri Bapak dan Ibu Bahwa Betapa Antusiasme beliau Menyiapkan diri Untuk menerima tamu Saya mendapati Bahwa bagaimana Beliau mempraktekkan Salah satu Sundah Rasulullah S.A.W. Di dalam Memuliakan tamu Itulah yang kami dapati Di dalam pertemuan Kemarin Beliau menyiapkan diri Dengan sebaik-baiknya Bahwa dalam keadaan sakit pun Beliau menata Dari sisi perpakaiannya Dari sisi keramah taman Dan segala sesuatu Beliau hadirkan Dalam upaya Untuk membahagiakan Dan menghormati Tamu yang datang Kepadanya Kami mendapati Bahwa sejak Memasuki pintu gerbang Telah diterima Dengan baik Dan hal itu Tidak akan mungkin Bisa mereka melakukan itu Kalau tidak sebelumnya Telah disampaikan Pesan terlebih dahulu Dari beliau Dan bahwa Betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu Atas apa yang beliau Alami dan jalani Dimana beliau Setiap hari kini Harus memakan Pil penahan Rasa sakit itu Bapak dan Ibu Tidak mudah sesungguhnya Bahwa Namun Allah hadirkan Kesabaran pada beliau Sehingga Kita mendapati Bahwa bagaimana Beliau menyikapi Atas rasa sakit Yang sangat berat Sesungguhnya Namun beliau dapat Menyikapi dengan Sebaik-baiknya Menyadari bahwa Semuanya ini Hanyalah Merupakan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Dan sama-sama Kita mendoakan Bapak dan Ibu Sebagaimana Rasulullah pun Telah mengajarkan Kepada kita semuanya Atas segala Kesabaran Dan keikhlasan Semoga Demikianlah Cara Allah Untuk menggugurkan Segala dosa Dan kesalahan Dan begitulah Cara Allah Untuk meningkatkan Derajat Keimanan Dan ketakuan Serta Kemuliaan Di dalam Hidupannya Sama-sama Kembali kita Mendoakan Semoga Bapak Ahmad Syarif Pura di Majah Terus Olah berikan Kekuatan Terus Olah berikan Kesabaran Dan bahwa Di dalam Sakitnya pun Beliau tetap Memperdulikan Negara ini Tetap berbicara Mengenai konsep-konsep Bahwa bagaimana Untuk meningkatkan Kemaslahatan Di dalam Kehidupan ini Dan bahwa Betapa Kadang-kadang Kalau memperhatikan Atas apa Yang telah Beliau tunjukkan Kemarin Malu rasanya Hati ini Ketika kita Baru sedikit Saja Mengenyam Ataupun mengalami Rasa sakit Sudah banyak Dengan keluh Kesahnya Sementara Beliau dalam Kedahan sakit Yang demikian Namun Beliau tetap Memikirkan Dan bahkan Menyusun Konsep-konsep Bahwa bagaimana Agar hal itu Bisa memberikan Kemaslahatan Dan sesungguhnya Bapak dan Ibu Yang dirahmatilah Allah Kalau saya kita Memperhatikan benar Inilah yang Allah Sampaikan Untuk kita semuanya Kita semuanya Harus bersegera Menyiapkan diri Untuk memohon Ampunan Allah Dan menyiapkan Lahan syurga Bagi kita semuanya Dan itulah Sesungguhnya Bapak dan Ibu Yang dirahmatilah Allah Atas segala kebaikan Yang dilakukan Apabila kita Sungguh-sungguh Dan ikhlas Melaksanakannya Maka sesungguhnya Hal itu adalah Penyiapan Untuk diri Kita sendiri Akan terpulang Pula kepada kita Semuanya Nah sama-sama Kita mendoakan Pula Bapak dan Ibu Alhamdulillah Bapak Yasmil Anwar Walaupun Tidak sempat Berjumpa kemarin Namun Pada hari Jumat kemarin Baru saja Beliau dinyatakan Sudah negatif Dari COVID-nya Dan insya Allah Ibu sekalian Berada dalam fase pemulihan Sampai dengan kemudian Nanti beliau pun Harus mempersiapkan diri Untuk pelaksanakan Operasi Empedunya Tentu sama-sama Kita mendoakan Semoga Pak Yasmil Segera sehat Dan pulih kembali Dan semoga Pelaksanaan operasi Empedunya Bisa terlaksana Dengan sebaik-baiknya Dan semoga Allah Berikan keberkahan Dan kesehatan Kepada beliau Dan begitu pun Pak Ibu sekalian Yang dirahmat ya Allah Bahwa betapa bahagianya Ketika Kemarin bisa Menjumpai juga Bapak Profesor Sapan Hadi Dengan Ibu Dan bahwa Banyak sekali Pembelajaran-pembelajaran Yang kami dapati Dari beliau Dan istri beliau Dalam kunjungan-kunjungan itu Maka benarlah Pak Ibu Yang dirahmat ya Allah Sesungguhnya Ketika kita berkunjung Ketika seseorang itu Sedang mendapatkan Ujian sakit Ataupun hal lainnya Maka sesungguhnya Di balik kunjungan itu Allah bukakan Pintu rahmat Yang sangat luas Bagi kita semuanya Semoga Allah Subhanahu wa taupun Memberikan kesehatan Dan kesembuhan Segera Kepada Pak Sapan Hadi Dan semoga Kesabaran Keikhlasan Yang Prof. Sapan tunjukkan Dapat pula Memotivasi Kita semuanya Bahwa Tidak ada semua Yang kita dapati Ini melainkan Sudah merupakan Ketetapan Allah Sebagaimana Kita dapat Dalam surah Fussilat Tadi itu Buat tidak ada kebaikan Yang kita dapatkan Dalam kehidupan ini Dari Allah Subhanahu wa taul Melainkan hal itu Dianugerahkan Kepada orang yang sabar Semoga kita semuanya Diberikan Kesabaran Keikhlasan Menjalani kehidupan ini Di dalam Kita meniti Jalan Yang dirahmati Diberkahi Dan diredoi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sama-sama pula Kita mudoakan Kepada Ibu Silvia Kepada Pak Mehmet Gunawan Semoga segera sehat Dan pulih kembali Dan begitu pun Bapak dan Ibu lainnya Yang tidak Deringformasikan Dalam forum ini Semoga lah Serga sehatkan Dan sembuhkan Kembali Dan pagi hari ini Sama-sama pula Kita mudoakan Untuk Rasa syukur Yang didapati Oleh Ibu Dina Samsiar Tentunya kita pun Terut berbahagia Atas nimat umur Yang Allah berikan Kepadanya Semoga Allah berikan Umur yang barokah Kesehatan yang prima Dalam melaksanakan Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Nah baiklah Bapak dan Ibu Bersama-sama Pada pagi hari ini Kita memohon Kepada Allah Semoga melalui Setiap doa Harapan Dan keinginan Yang kita sampaikan Kepada Allah Ataupun yang kita miliki Doa-doa permintaan Khususus pada pagi hari ini Semoga Allah kabulkan Semoga Allah ijabahkan Dan Allah berikan Yang terbaik Untuk kita semuanya Dan semoga pula Melalui setiap huruf Kata dan ayat Yang kita baca Pada pagi hari ini Dimana insya Allah Kita akan membaca Ayat ke-53 Sampai dengan Ayat ke-55 Dari surah Al-Isra Atau surah Bani Israel Dan insya Allah Kemudian Kita akan Menelusuri Pesan-pesan Yang terkandung Di dalamnya Semoga Allah berikan Keberkan Dan kemudahan Bagi kita semuanya Dan semoga Melalui setiap huruf Kata dan ayat Yang kita baca Di pagi hari ini Allah bukakan Biktur Rahmat Barakah Hidayah Dan Ridhonya Untuk kita semuanya Sama-sama Untuk itu kita Membaca Umul Quran Al-Fatiha A'udhu Billahi Minashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu'iyyaka nasta'in Ihdidas surat al-mustaqim Surat al-ladhina an'amta alayhim Qayril maghubi alayhim Walad-dhalin Amin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa qul li'ibadi Ya qulululatihi Ya ahsan Wa qul li'ibadi Ya qulululatihi Ya ahsan Wa qul li'ibadi Ya qulululatihi Ya ahsan Inna As-shaytana Yanza'u Bainahum Inna As-shaytana Yanza'u Bainahum Inna As-shaytana Yanza'u Bainahum Inna As-shaytana Yanza'u Bainahum Inna As-shaytana As-shaytana Lili'l-insa Mi'adu'an Muhila Rabbukum A'lamu Bikum Rabbukum A'lamu Bikum Inyashaytana 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 Yerhamkum A'lamu A'lamu Inyashaytana Yerham A'lamu Bikum Wa Ma Arsalanaka Alayhim Wakila Wa Ma Arsalanaka Alayhim Wakila Wa Wa Ma Arsalanaka Alayhim Wakila Wa Rabbukum A'lamu Biman Fis Samawati Wal Arq Wa Rabbukum A'lamu Biman Fis Samawati Wal Arq Wa Rabbukum A'lamu Biman Fis Samawati Wal Arq Wa Rabbukum A'lamu Biman Fis Fis Samawati Wal Arq Wal Osman Alayhim Nar Al B Bar Wal Walaqad faddalna ba'dal nabiyyina ala ba'd Walaqad faddalna ba'dal nabiyyina ala ba'd Walaqad faddalna ba'dal nabiyyina ala ba'd Wa atayna Dawud Zabura Wa atayna Dawud Zabura Wa atayna Dawud Zabura Wa atayna Dawud Zabura Sadaqallahul Azim Sadaqallahul Azim Sadaqallahul Azim Sadaqallahul Azim Sadaqallahul Azim